Dina apa Dinda ya? Dina, Dinda, 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 iya Dinda. Gila ya, makin banyak aja nih pelakor. Ini nih pelakor yang membuat pengakuan nih. Aku gak tau kenapa hidup aku kayak gini sampai dapet cobaan seberat ini. Dinda, aku boleh terawang kamu. Terawang? Kamu mati karena kesombongan kamu. Maafin aku ya, Mi. Aku harus buang kamu. renamu. Ini rumah orang tua aku. Kamu... Kamu gak tepatin? Enggak. Aku... Aku selalu inget dosa masalah gue. Aku dulu... ngusir ibu yang udah ngelahirin aku dan... yang udah ngebesarin aku. Terus, terus juga... Aku itu... penyebab ibu aku meninggal juga, Roy. Dinda... Apakah gak sebaiknya kita masuk aja? Kamu nangisnya di dalam aja. Dari mana, Pi? Ada urusan dari Bandung. Mami mau tanya sama, Papi. Tapi tolong jawab yang jujur. Ini mau tanya apa ya? Aku deg-degan. Mami mau tanya apa? Siapa laki-laki yang ada di rumah Dinda... dan sudah menjadi mayat. Maksud, Mami? Oh... Papi cari ini. Handphone itu ada di Rini. Dan Rini tahu laki-laki itu. Kamu udah tahu semuanya? Ya. Jadi siapa pembunuh laki-laki itu? Bukan Papi, Bi. Siapa pembunuhnya kalau bukan Papi? Dia udah pasti Dinda lah. Mereka apa sih? Mereka apa sih? Menurut aku yang... bikin pembunuhan itu. Kalau boleh aku tahu... kapan terakhir kamu sholat? Sholat? U-udah lama banget lah, Loe. Kapan terakhir kamu berdoa? Iya. Udah... Udah lama juga. Dinda. Kamu beneran... mau bertobat. Kamu minta ampun sama Tuhan. Aku mau, Roy. Aku nggak kuat, Roy. Ujian ini tuh bukan bukan. Ini bukan ujian itu. Sebenarnya... kamu yang menguji diri kamu sendiri. Karena dosa-dosa masalahnya kamu. Terus Dinda kemana? Ya aku nggak tahu. Sayang... yang mati cuma laki-laki itu. Padahal aku akan sangat bahagia sekali... kalau kamu juga ikutan mati. Mami, jangan bercanda dong. Ini serius! Ngapain aku bercanda? Atau kamu mau aku habisi nyawa kamu malam ini juga? Ini aja deh. Aku nggak mau ikut-ikutan kasus pembunuhan... laki-laki yang nggak aku kenal itu. Jadi mulai malam ini... aku mau kita bercerai! Nih... Nih... Nih jangan bercanda lah. Jangan main-main dong dengan kata cerai. Tolong kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan aku. Aku nggak mau. Aku mau kita tetap bercerai! Jadi mulai malam hari ini... Silahkan pergi keluar dari rumah ini! Dan jangan pernah kamu bawa-bawa barang-barang dari sini. Kamu nggak lupakan. Kalau kamu datang ke sini... tidak membawa apa-apa. Seenaknya aja jadi perempuan. Gua mau digungkan cerai. Gua nggak dapet apa-apa dong. Alak basah. Mie... Bangun Mie... 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 Udah nggak ada nafasnya. Kayaknya udah mati. Ada yang datang. Mie... 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 Udah selesai, Saladil. Alhamdulillah. Rai, aku udah agak tenang sedikit. Kalau misalnya masalah kamu ini udah selesai. Kamu harus janji. Kamu fokus beribadah kepada Tuhan kamu. Tuhan pencipta kita dan alam semesta. Kamu bisa bantuin aku kalau ada masalah ini nggak dulu? Sorry. Boleh aku lihat foto suami kamu? Biar aku bisa terawang. Ya. Ada, ada. Ini. Ada, ada. Aku melihat suami kamu mengakhiri hidup istri pertamanya. Hah? Kenapa? Karena Rimi tahu kalau suami kamu menghabisi nyawa teman sekolah kamu dulu. Ya udah, Dinda. Sekarang yang penting kamu fokus. Jangan sampai pikiran kamu kosong. Lebih dekatkan diri dengan Tuhan. 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 Ke wigwari. Kamu punya kunci buat masuk ke rumah, kan? Ada, ada. Aku selalu bawa kunci duplikatenya. Nggak. Bagus, ini kesempatanku untuk cuci tangan dan aku gak perlu repot-repot membuang mayat itu. Halo, kantor polisi pasar minggu. Aku mencium boh busuk. Banget. Mayatnya masih disini, Roy. Tidak, kamu gak usah takut dan tegang gitu. Ayo kita cari. Dinda, kita harus laporkan semua ini ke polisi. Jangan, aku takut, Roy. Apa yang kamu harus takutkan, kan kamu gak salah. Roy, tapi suami aku itu gila. Dia bisa masalah bilang aku yang ngebunuh dia. Mari, Berti. Mari kita periksa ke belakang. Mari, Pak Ertu. Terus, kita harus gimana? Jangan, Pak! Dan jangan coba melakukan perlawanan sedikitpun. Ada laporan. Pasangan ini melakukan pembunuhan. Pak, Pak, Pak. Saya sama temen saya ini gak melakukan pembunuhan, Pak. Yang membunuh itu suami saya, Pak. Nanti kamu jelaskan saja di kantor. Pak, kalian gak bisa tanggup kami, Pak. Iya, Pak. Kalau mau pasang, Pak. Ayo ikut kami. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Pak. Pak, itu gak salah, Pak. Pak. Pak, orang yang melaporkan saya dan teman saya membunuh Andika itu pasti suami saya, Pak. Karena dia yang ngebunuh Andika, Pak pakai kick golf, Pak. Sesama Mas Mandi itu baru menikah sebulan, Pak. Tapi selama sebulan itu dia terus melakukan KDRT ke saya, Pak. Kenapa Anda bisa ada di kamar itu bersama mayat saudara Andika? Apa Anda dan saudara Andika berseringkut? Enggak, Pak. Andika itu cuma temen saya, Pak. Dia cuma kasian sama saya. Kasian? Kasian karena apa? Pak, video pengakuan kalau saya pelakor itu viral, Pak. Anda membuat pengakuan bahwa Anda seorang pelakor? Jadi gini, Pak. Teman saya, Dinda, dia membuat video pengakuan pelakor itu dalam tekanan, Pak. Siapa yang menekan Anda? Seri pertama suami saya, Pak. Suami teman saya ini melakukan kekejian terhadap istrinya sendiri, Pak. Kamu udah mati. Seandainya aja kamu gak minta caranya. Pak. Pak. Ada mayat Fandi telah membunuhnya, Pak. Anda bisa melihat dengan mata batin? Bisa, Pak. Saya melihat ada mayat di sana, Pak. Apakah Anda bisa dipercaya? Silahkan buktikan, Pak. Aku kangen kamu. Tapi kamu udah mati. Seandainya aja kamu gak minta cerai. Pasti kamu gak akan mati, Mi. Sekarang kamu udah mati, Mi. Gak ada lagi yang bisa menghalangi aku untuk berbuat apapun. Kamu. karena kesombongan kamu. Maafin aku ya, Mi. Aku harus... kasih. Hehehe. Man. Hehehe. Terima kasih.